Hadis ini riwayat daripada sahabat Mu'az bin Jabal. Ini sahabat Mu'az bin Jabal termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sehingga beliau banyak meriwakan hadis-hadis Nabi. Bahkan ada satu pesan Nabi buat sahabat Mu'az bin Jabal. Jadi Nabi cintah sama Mu'az bin Jabal. Salah satunya dia pernah berpesan kepada Mu'az bin Jabal. Dan ini harus kita amalin nih Bapak, Ibu Sudara. Pesan Nabi kepada sahabat Mu'az bin Jabal. Apa? Kata Nabi, hai Mu'az bin Jabal. Tolong kamu jangan tinggalkan setiap abis sholat. Baca doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Begitu Bapak, Ibu. Ini pesan Nabi kepada sahabat Mu'az bin Jabal. Artinya doa ini sangat istimewa. Singkat padat. Nah ini gampang diapal. Mudah-mudahan Bapak, Ibu sudah ngamalin. Setiap abis sholat dibaca doa. Kalau belum kita amalin sekarang. Ayo sama-sama baca ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kata Nabi, jangan ditinggalin. Pesannya kepada sahabat Mu'az bin Jabal. Singkat padat. Mudah-mudahan yang sudah apal terus diamalin. Yang belum, ayo amalin. Ini gampang. Beberapa kali kita baca juga hafal. Artinya, Allahumma a'inni bantulah saya. Tolonglah saya. Ala zikrika. Untuk saya selalu ingat sama engkau. Selalu berzikir kepada engkau. Wa syukrika dan senantiasa saya ini selalu bersyukur kepada engkau. Berterima kasih kepada engkau. Ya Allah. Nah wa husni ibadatik. Dan mudah-mudahan bantulah saya. Supaya ibadah saya kepada engkau selalu baik. Supaya ibadah saya kepada engkau selalu baik. Bisa Bapak Ibu amalin ya. Ayo. Sebab Nabi yang ngajarin kepada sahabat kesayangannya. Yaitu Mu'az bin Jabal. Nah kalau kita jadi imam tinggal dibaca aja. Mutakalimnya diganti dengan domir nahnu. Jadi Allahumma a'inna. Yang lainnya sama semuanya. Kalau kita sendiri Allahumma a'inni. Kalau kita jadi imam Allahumma a'inna. A'la zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Udah pada hafal ya Bapak Ibu Saudara ya. Sudah. Alhamdulillah. Tinggal yuk kita amalin.